Intro Sekumpulan NGO mendesak kerajaan memansukan peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan yang membenarkan bekas Perdana Menteri Najib Razak kekal sebagai anggota Parlimen sehingga permohonan pengampunan dirancat selesai. Empat kumpulan itu menggesa perkara 48-4-C yang menyatakan bahwa kehilangan kelayakan hanya akan berkuat kuasa selepas petisyen pengampunan dibereskan, dimansukan. Kenyataan media itu dikeluarkan oleh aktivis hak asasi manusia, Charles Hector, bagi pihak aliran Malaysian Agents Death Penalty, N. Torture. Saya anak bangsa Malaysia, SBM, dan Walker Hub for Change, WH4C. Kami berpendirian bahwa ahli Parlimen yang disabitkan atas kesalahan jenayah seperti Najib patut dihilangkan kelayakan sebagai anggota Parlimen selepas semua rayuan terhadap sabitan kes selesai, kata Hector. Hector daripada Medved berkata, rakyat Malaysia telah menunggu selama 4 tahun selepas Najib didakwa kali pertama di mahkamah pada Julai 2018 dalam kes melibatkan SRC International sendirian berhad. Katanya tiada lagi kewajaran yang munasabah untuk menanggukkan kehilangan kelayakan itu selepas proses rayuan berakhir, walaupun permohonan pengampunan diraja difailkan kemudiannya. Pengampunan diraja itu tiada kena mengena dengan fakta bahwa anggota Parlimen tersebut telah dibuktikan bersalah melebih keraguan munasabah disabitkan dan dijatuhi hukuman, katanya. Mahkamah Persekutuan pada 23 Ogos mengekalkan sabitan dan hukuman terhadap Najib atas kesalahan salah guna kuasa, pecah amanan jenayah, dan penggubahan uang haram melibatkan dana SRC yang bernilai RM42 juta. Dia sedang menjalani hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta yang perlu dibayar sebelum selesai menjalani hukuman. Dia memfailkan permohonan pengampunan diraja pada 2 September. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!